Optimis menang pilkada 2024, pasangan calon Bupati Konawe Kepulauan, Andi Muhammad Lutfi dan Muhammad Rijal jalani tes psikologi sebagai tahapan maju pilkada. Paslon Lutfi Rijal sendiri telah menyelesaikan serangkain pemeriksaan kesehatan yang disyaratkan Komisi Pemilihan Umum, KPU, di RSUD Batramas Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Calon Bupati Konawe Kepulauan, Muhammad Lutfi mengatakan proses tahapan pilkada sudah menjadi prioritas mereka untuk diselesaikan. Usai melaksanakan psikotest, Lutfi dan Rijal menggaungkan program beasiswa sebagai salah satu program pencalonannya kali ini. Kami di Konawe Kepulauan hari ini ada beasiswa cerdas wawoni, ke depan akan saya tambahkan dengan kuliah gratis. Jadi semua orang Konawe Kepulauan saya gratiskan, katanya kepada tribunyusultra.com, Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Ia menjelaskan mengusung peningkatan sumber daya manusia atau SDM sebagai program utama bukan tanpa alasan. Dirinya mengakui, Konawe Kepulauan masih tertinggal dalam pengembangan SDM. Sehingga kualitas SDM kita, Konkep, kalau tidak salah dari 17 kabupaten, kota berada di urutan ke-14, jelasnya. Agenda lanjutan setelah pemeriksaan kesehatan, Lutfi menyampaikan akan berdialog dengan masyarakat Konawe Kepulauan untuk mensosialisasikan program peningkatan SDM tersebut. Seperti diketahui, selanjutnya KPU akan menetapkan pasangan calon pada Minggu, tanggal 22 September tahun 2024. Kemudian pelaksanaan kampanye pada 25 September minus 23 November tahun 2024. Selanjutnya pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 November tahun 2024. Serta penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada tanggal 27 November minus 16 Desember tahun 2024. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!